Hai 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 bang Rudi ini sebagai Anggota Dewan kan dapet penghargaan apa nih bang Rudi dari DKR tadi diserahkan oleh Bu Siti Sukari iya Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan penghargaan dari DKR dalam hal ini diserahkan oleh pembinaan DKR yaitu Menteri Kesehatan 2004-2009 Siti Pari Lasukari dalam hal ini dalam hal ini juga oleh Pak Roy pengharapan dari DKR dan jajaran DKR dalam hal pengharganya testifikasi saya untuk membantu keluarga penghargaan dalam kemanusiaan dan lain-lainnya terutama untuk di bidang kesehatan bang Rudi kalau misalnya itu masyarakat banyak yang kan lihat status sosialnya bang Rudi itu kan itu masyarakat sendiri yang sampai ada inisiatif itu ada aduan dari masyarakat jadi saya hampir hampir tiap hari khususnya di Dapil saya turun kapas dan umumnya warga guru kota deput yang memang bisa menghubungi saya jajaran PDI Perjuangan saya hampir tiap hari itu mengadvokasi warga untuk bisa diberikan pemahaman tentang banyak yang kesehatan dan juga untuk dibawa ke rumah sakit jadi saya advokasi tahun ini aja saya advokasi ibu hamil itu udah 250 kurang lebih tahun 2022 saya udah ada 30 orang ibu hamil dan saya masukkan ke dalam grup ibu hamil khusus supaya supaya nanti kita masih mendasak advokasi ya karena ada juga banyak ternyata yang pertanyaan-pertanyaannya yang sepele ada aduan ini kalau berobat pakai kis itu kalau sesar gratis gak sih pak ada juga begitu itu kenyataan jadi makanya saya tiap hari dan alhamdulillah saya memang ada di komisi D saya terus mengadvokasi warga saya saya bisa memberikan pemahaman dan saya berkoordinasi dengan para Direktur Rumah Sakit seluruh kota Depok untuk bisa menampung warga kota Depok baik itu yang punya jaminan kesehatan maupun yang tidak punya jaminan kesehatan karena di Depok itu kalau ada warganya tidak punya jaminan kesehatan ada program Depok yaitu program asos kesehatan bisa diurus dalam waktu 3x24 jam dan ini masyarakat Depok banyak yang belum paham terhadap program itu program apa ada ada bahan sos jadi ada bahan sos kesehatan jadi kalau ada warga berkat TV Depok berkartu masuk dalam kartu keluarga Depok tidak punya jaminan kesehatan dalam arti tidak punya asuransi tidak punya PPJS tidak punya Kartu Indonesia Sehat itu bisa dibantu asal dia masuk kategori bayang itu dibantu ke rumah sakit negeri maupun rumah sakit swasta itu gratis dibantikan pemerintah ini Bang Rudy udah mengasosiasikan KDS sebelum sih Kartu Depok Sejahtera yang ada di program pemerintah kota Depok ini untuk masyarakat nah ini kemarin pada saat saya LSS banyak warga yang menanyakan dan saya sudah sampaikan kepada masyarakat ayo khususnya Pak RT Pak ROI sebagai pemerintah yang paling awan paling dekat dengan masyarakat untuk supaya segera mendatarkan warganya khususnya warga yang miskin yang layak yang dalam artian masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dimana nanti kalau sudah masuk ke dalam DTKS Insya Allah sesuai dengan janji kampanyenya Pak Halikota 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 Kiedris dan Pak Imum Jartono bisa mendapatkan Kartu Depok Sejahtera itu yang mudah-mudahan sosialisasinya bencar itu dari pemerintah karena menurut saya dalam hal ini masih banyak ternyata pada saat saya RSS RTEW masih banyak yang gak ngerti tentang musyawarah kelurahan musyawarah yang dimana menurut saya itu penting sebagai musyawarah yang transparan musyawarah yang bisa RTEW menyampaikan warga-warga mana saja yang layak nanti dapat program-program pemerintah salah satunya program KDSI tapi kalau tidak ada musyawarah nah ini nanti apa namanya terjadi lagi tuh data-data yang tidak jelas karena kayak kemarin ada saya tanya Pak RTEW masih banyak bantuan-bantuan yang sebetulnya dia udah pindah rumahnya tapi masih ada nama aja ada yang orang meninggal masih ada nama aja ada yang sudah jadi PNS masih ada nama aja ini kenapa? karena tidak ada musyawarah kelurahan pendataan 4 bulan sekali yang dilakukan oleh kelurahan bekerja sama dengan dinas sosial dan RTEW untuk supaya pengumpahiran datang 4 bulan sekali ini penting nih jangan sampai RTEW kalau saya tanya tahunya hanya mau seren bang ngurusin apa namanya lingkungan aja tapi sumber daya manusianya ini kadang kita belum nih saya juga mengkritisi nih kalau ngadinya sosial pemerintah telepon ayo laksanakan muskel laksanakan muskel ada salah satu RTE RW malah bilang yang sudah 4 periode atau 6 periode udah 20 tahun ada Pak Rudi saya udah 20 tahun jadi RW tapi saya nggak ngerti itu tentang muskel saya belum pernah tuduh unang tentang muskel kalau mau seren bang tau 4 tahun padahal itu udah penting buat mengedato masyarakat padahal itu penting yang selama ini masyarakat banyak yang mengeluh adanya rasa ketidakadilan merasa miskin tapi kita masuk dan lain-lain bang Rudi kan sebagai dewan nanti akan mendorong apa nih bang Rudi supaya agar pemerintah bisa mensfesilisikan KDS ke masyarakat dan kayaknya kan orang tau doang ini KDS di launching cuman gimana caranya ini ya gimana dorongan ke pemerintah gimana ya bang Rudi ya itu saya minta kepada pemerintah kota Depok sesuai dengan janji pada saat kampanye ayo terbuka saja tidak lagi melihat mana yang ada di pihak kalah ataupun menang karena sekarang kita itu udah bersama jadi supaya terlihatnya terbuka dan terlalu lakukanlah secara terbuka tadi saya sarankan untuk lakukan musyawarah kelurahan dan nanti setelah muskel itu dilaksanakan di kelurahan masing-masing nanti pihak Dinsos akan mendata door to door melihat secara langsung benar gak yang diajukan para RTL itu sebut dan nanti setelah itu dimasukkan ke dalam sistem yang kita sebut DTKS itu dan itulah yang jadi acuan nanti ke depan ini yang saya minta pemerintah ini transparan jangan lagi kelihatannya tertutup nah ini kan yang mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang masyarakat masih meragukan kinerja pemerintahan dan walaupun yang saya lihat sekarang sudah baik artinya KDS ini sudah mulai dikejarkan sesuai jadi kalau Bang Ludi sebagai dewan masih meragukan gak sih kinerja pemerintahan sekarang ini karena kurang sosialisasinya program-programnya kalau saya masih optimis saya masih optimis mudah-mudahan Depok belum lama baru dilatihkan memang kita situasi pandemi tapi saya masih optimis pemerintah kota sesuai dengan misi-misinya yang baru nih ke depan yaitu Depok untuk maju berbudaya dan bersejahtera saya jadi optimis mudah-mudahan Depok 2021 sampai 2026 masyarakatnya maju berbudaya dan sejarah tapi Bang Ludi sebagai dewan tetap akan mengawal suara masyarakat Bang Ludi? tetap pastinya sesuai sumpah saya sesuai janji saya pastiin saya akan terus mengkritisi pemerintah kota mengkritisi pihak eksekutif karena memang tugas saya kalaupun eksekutif pihak eksekutif nilai raportnya sudah 9 saya harus terus mengkritisi itu tugas saya supaya untuk bisa lebih kerja lebih baik lagi lebih baik lagi lebih baik lagi jangan melihat itu sebagai suatu hal yang terlihatnya kok selalu merasa tidak puas itu tugas kita sebagai anggota dewan untuk selalu mengkritisi untuk lebih baik lagi lebih baik lagi lebih baik lagi untuk kenapa? akhirnya jadi masyarakatnya pun nanti akan lebih baik lagi dan tadi akan lebih maju ke budaya dan sejata Bang Ludi terima kasih banyak atas waktunya dan tetap memperjuangkan seorang masyarakat rakyat sehat negara kuat